Intro Halo anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua Pertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Biologi Minggu lalu kita sudah membahas tentang rangka tubuh pada alat gerak manusia Nah sekarang dalam video ini kita akan melanjutkan membahas tentang pada bagian bentuk tulang dan osifikasi Tolong disimak video ini baik-baik ya anak-anak Yang pertama adalah struktur tulang Tulang terdiri dari beberapa lapis seperti yang sudah Bapak tampilkan pada gambar Lapisan yang paling terluar itu adalah periostium Yang berfungsi untuk melekatnya otot rangka Memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang sudah rusak Lapisan yang kedua adalah tulang kompak yang mengandung banyak cat kapur Kalsium phosphate, kalsium karbonat sehingga tulang menjadi padat dan kuat Selanjutnya lapisan yang ketiga adalah tulang spons yang merupakan teksturnya berongga-rongga Lapisan selanjutnya adalah endostium Yaitu jaringan ikat yang melapisi rongga sumsum Dan yang paling dalam adalah sumsum tulang yang berfungsi sebagai pemproduksi sel-sel darah merah, darah putih, dan keping darah Perhatikan gambar tulang panjang berikut ini Kita contohkan tulang panjang Misalnya pada tulang panjang atau tulang pipa Biasanya tulang panjang ini terdapat pada lengan kita Ini terdapat beberapa bagian Bagian yang memanjang di tengah ini disebut diafisis Dan bagian pada ujung-ujungnya yang bentuknya membesar ini disebut epifisis Nah, diafisis ini tersusun dari tulang kompak yang berisi sumsum Sedangkan pada epifisis ini tersusun dari tulang spons yang diselubungi oleh tulang kompak yang dilapisi dengan tulang rawan persendian yalin Nah, diantara diafisis dan epifisis ini terdapat bagian yang disebut dengan metafisis Dan diantara metafisis dan epifisis terdapat cakram epifisis Yang merupakan bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk pertumbuhan yang mengakibatkan tulang semakin memanjang Selanjutnya, bentuk-bentuk tulang Yang pertama ada disebut dengan tulang pipa Tulang pipa disebut juga dengan tulang panjang yang berbentuk memanjang dan selinris Tulang ini memiliki bagian-bagian yang tadi seperti diafisis, epifisis, metafisis, cakram epifisis, dan lain sebagainya Nah, tulang pipa ini dapat kita temukan pada Humerus, radius, ulna, femur, tibia, dan fibula Selanjutnya adalah tulang pendek Yang berbentuk kubus serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak Tulang ini dapat kita temukan pada karpal dan tarsal Tulang yang berbentuknya adalah tulang tipis yang berbentuk seperti lempengan dari tulang kompak dan tulang spons Yang berisi, sum-sum, dan bisa kita temukan pada tulang tengkorak atau kepala, sternum, dan kosta Selanjutnya adalah tulang tak beraturan Pastinya bentuknya tidak beraturan Tulang ini tersusun atas tulang spons dan sedikit lapisan tulang kompak Tulang ini dapat kita temukan pada tulang belakang Dan yang terakhir adalah tulang sesamoid Yang berukuran kecil dan terdapat pada formasi persendian Biasanya bersambungan dengan kartilago ataupun ligamen Atau hubungan antar tulang dengan tulang Tulang ini bisa kita temukan pada tulang tempurung lutut Selanjutnya kita akan membahas tentang Pembentukan tulang atau yang disebut dengan osifikasi Yang menjadi pertanyaannya Kapankah tulang itu terbentuk Dan bagaimana proses pertumbuhan tulang Sehingga seseorang dapat ukuran badan yang tinggi Untuk menjawab itu, yuk mari kita bahas bersama-sama Osifikasi atau pembetukan tulang ada dua cara Yang pertama disebut dengan osifikasi intramembran Sedangkan yang kedua adalah osifikasi endokondral Mari kita jelaskan satu persatu Yang pertama, mari kita lihat perbedaan dari keduanya Osifikasi intramembran berasal dari sel-sel mesenkim Sel ini adalah sel yang dapat berdiferensiasi Yang ditemukan pada saat embryo pada bagian lapisan tengah Atau yang disebut dengan lapisan mesoder Sedangkan osifikasi endokondral berasal dari sel tulang rawan atau kondrosit Kemudian waktu terjadinya osifikasi intramembran Itu terjadi hanya sekali Dan terjadi pada saat embryo di usia minggu ke-8 Sedangkan osifikasi endokondral berlangsung sebanyak dua kali Yaitu pada saat embryo dan juga setelah kelahiran sampai umur 25 tahun Selanjutnya, kita akan bahas tentang proses pembentukan tulang Nah, dimulai pada saat embryo pada usia yang ke-8 Seperti yang kita lihat pada gambar Ada sel-sel merenik mesenkim Yang berkelompok Berkumpul dalam satu tempat Dan berdiferensiasi menjadi osteoblast Dan osteoblast ini menjadi pusat osifikasi Selanjutnya, osteoblast itu akan menyegresikan matriks organ Atau yang disebut dengan osteoid Dan osteoid inilah yang akan mengalami pengerasan Atau klasifikasi Atau pengapuran melalui pengendapan garam-garam tulang Lama-kelamaan karena aktivitas sel tersebut Osteoblast akan terpendam dalam matriks Yang dapat kita sebut dengan osteosid Kemudian, matriks yang terbentuk nantinya akan membentuk trabekula Trabekula adalah anyaman-anyaman yang terdapat dalam tulang Dan trabekula-trabekula ini nantinya akan membentuk tulang spons Yang memiliki rongga Dan hanya ada pada bagian tengah saja Sedangkan pada bagian tipinya akan membentuk tulang kompak Atau kompak band Tulang spons ini berlubang-lubang Dengan fungsinya sebagai jalan masuknya pembulu darah Dengan berlangsungnya waktu lama-kelamaan Bagian tepinya akan membentuk peristium Selanjutnya, kita akan membahas tentang osifikasi endoknera Proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras Dan terjadi pada tulang pipa dan tulang pendek Sehingga tulang tersebut semakin panjang Jadi, awalnya rangka embryo itu tersusun dari tulang rawan yalin Yang bagian luarnya itu dibungkus oleh perikondrium Nah, pusat osifikasi yang pertama atau pusat osifikasi primer itu Terbentuk di bagian diafisis dari tulang panjang atau bagian tengahnya Nah, seperti yang kita ketahui Ini bahwa kartilago tersusun atas sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit Kondrosit mengalami proliferasi Selanjutnya, di bagian lapisan perikondrium atau bagian luar Banyak sekali pembulu darah Seperti konsep diopsifikasi Membran yang akan mengantarkan matriks non-organik Sehingga untuk kondrosit yang tua akan digerilingi oleh matriks Dan menyebabkan proses klasifikasi atau pengakuran Sehingga matriks kartilago akan mengeras Dan otomatis tidak ada nutrisi Karena tidak mempunyai pembulu darah Sehingga kondrosit yang paling tua mengalami klasifikasi Dan sel akan mati Pada saat kondrosit ini mati Maka akan dimersihkan oleh osteoklas Dan ruang yang kosong akan diisi oleh osteoblast Dengan demikian Maka terbentuklah pusat osifikasi primer yang berada pada diafisis Selanjutnya osteoblast akan menyekresikan matriks organik Di sekitar tulang rawan yang hancur Nah osteoblast itu sendiri juga akan terkubur dalam matriks non-organik Sehingga menjadi osteosid Untuk perikondrium juga berubah atau berdiferensiasi menjadi peristium Selanjutnya zona osifikasi meluas Sampai ke epifisis Dan terbentuk pusat osifikasi sekunder Aktivitas kondrosit di cakram epifisis Menyebabkan pertumbuhan tulang sampai 25 tahun Selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang Misalnya genetik dari kedua orang tua Faktor nutrisi dari suplai makanan atau vitamin Faktor endokrin atau yang disebut dengan hormon Yang ada di dalam tubuh Dan juga ada pada faktor gangguan penyakit Seperti gangguan sistem saraf yang menghambat pertumbuhan tulang Sekarang mari kita kerjakan soal latihan berikut ini Baiklah anak-anak Demikianlah pembahasan materi kita kali ini Sampai jumpa kembali minggu depan Tetap semangat belajar Dan jangan lupa berdoa Dan selalu jaga kesehatan Terima kasih telah menonton!